Partai Komunis Indonesia Sikal bakal berdirinya PKI adalah didirikannya Indis Sosial Demokratis Pereniji, ISDV, pada tanggal 9 Mei 1914 oleh Seneplit. Pada tanggal 23 Mei 1920, ISDP berubah namanya menjadi Partai Komunis Hindia. Pada bulan Desember 1920 diubah lagi menjadi Partai Komunis Indonesia, PKI, yang diketuai oleh Semaun. Pada tahun 1920, PKI bergabung dengan Kominten, Komunis Internasional, yang merupakan forum komunis dan pusat eksekutif bagi Partai Komunis di seluruh dunia. Pemerintah Belanda sangat mewaspadai tindak tanduk dari PKI, bahkan mereka turut berperan dalam pemilihan ketua PKI tersebut. Pada awalnya, PKI tidak banyak mendapatkan dukungan rakyat. Dalam rangka mendapatkan dukungan dari rakyat, PKI melakukan propaganda secara besar-besaran, dan mereka mendapat pengikut kebanyakan dari kaum buruh yang menderita sebagai akibat dari depresi ekonomi. PKI juga menggerakkan Syarikat Islam Merah yang pada tahun 1924 berganti nama menjadi Syarikat Rakyat. Selain itu, PKI juga membentuk organisasi-organisasi dengan nama Barisan Pemuda dan Barisan Wanita dalam organisasi. Ideologi komunis menjadi semakin menyebar dan membahayakan bagi pemerintahan kolonial Belanda. Sudah menjadi ciri khas komunis bahwa perubahan masyarakat harus dilakukan dengan cara melakukan pemberontakan terhadap pemerintah yang berkuasa. Pada tanggal 13 November 1926, PKI melakukan pemberontakan di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Selanjutnya, pada tanggal 1 Januari 1927, PKI melakukan pemberontakan di Sumatera Barat. Karena pemberontakan yang dilakukan PKI tidak terorganisir dengan baik dan hanya dilakukan di beberapa daerah bersifat lokal, sehingga pemerintah Hindia Belanda dapat dengan mudah memadamkan pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh PKI. Untuk menghambat gerak langkah PKI, maka pemerintah kolonial Belanda melakukan penumpasan secara besar-besaran. Di antaranya menangkap para pemimpin PKI, lalu dibuang ke Bopendigul, Irianjaya, Papua. Diperkirakan ada 13.000 orang yang ditangkap pemerintah kolonial Belanda, di antaranya 4.500 orang dihukum dan 1.300 orang dibuang ke Bopendigul. Selanjutnya, PKI dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Akibat pemberontakan yang dilakukan oleh PKI membawa dampak negatif bagi organisasi-organisasi pergerakan nasional lainnya, yaitu pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan yang ketat terhadap setiap gerak langkah organisasi yang ada. Dengan demikian pergerakan nasional mengalami kemunduran. Demikian mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih telah menonton!